Intro Terdakwa kasus peredaran narkoba Linda Pujia Stuti mengaku sebagai istri siri mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Paul Teddy Minahasa. Pengakuan itu disampaikan Linda saat menanggapi semua keterangan Teddy di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 1 Maret 2023. Bahkan, Linda mengaku pernah tidur bersama Teddy saat berada di kapal. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut soal kejadian itu. Dan saya memang ada hubungan dengan Pak Teddy. Biarpun beliau tidak mengakui, kami tiap hari di kapal tidur bersama. Saya itu istri sirinya, Pak Teddy Minahasa. Biarpun beliau tidak mengakui, terima kasih yang mulia. Pernyataan Linda tersebut bertentangan dengan keterangan yang disampaikan Teddy di persidangan. Teddy menyebut bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan Linda. Di akhir persidangan, ex Kapolda Sumatera Barat itu pun masih tetap berpegang pada keterangannya. Dalam kasus ini, Linda sempat disuruh oleh Teddy untuk menerima sabu seberat 5 kg di Jakarta. Sabu tersebut dibawa oleh anak buah Teddy, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi, Dodi Prawira Negara. Diduga, sabu tersebut dibawa ke Jakarta untuk dijual. Polda Metro Jaya mengatakan, Teddy telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.